Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Desa Wumbu Bangka, Kejamatan Rarowuta Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, saat ini sangat membutuhkan bantuan ketahanan pangan, terlebih lahan tani sangat berpotensi dimanfaatkan bercocok tanam. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Kepala Desa Wumbu Bangka, Syamran, menuturkan desa mereka sangat berpotensi jadi lahan persawahan, terlebih dari arahan Presiden Jokowi bahwa desa mampu menjadi ketahanan suasupada pangan dengan melibatkan pemerintah daerah. Terlebih bantuan alat telah ada, hanya saja lahan-lahan belum dimanfaatkan karena belum adanya bantuan ketahanan pangan salah satu bendungan sebagai penampung air untuk kebutuhan sawah. Menurutnya, pihaknya telah mengajukan sebanyak 400 hektare untuk dimanfaatkan. Hanya saja, mereka terkendala juga dengan adanya aktivitas perusahaan pancalogam yang mereka nilai saat ini ilegal karena selama ini tidak pernah menunjukkan surat-surat isin yang berlaku. Dengan keadaan begitu, ia meminta pemda bertindak agar mereka bisa mulai bertanam. Ia menambahkan ketika ketahanan suasupada pangan bisa terlaksana, ia pastikan masyarakat sangat senang dan bisa meningkatkan perekonomian desa karena hasil pertanian bisa dimanfaatkan bukan hanya di desa, tapi bisa untuk kebupaten Bumana. Ya, harapan kami sebetulnya kampung kami ini sangat potensi untuk areal persawahan. Ya, salah satu juga pergama pemerintah maupun kabupaten, provinsi, pusat, lebih-lebih dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, adalah memerintahkan kepada masyarakat yang berpotensi untuk areal persawahan dalam rangka untuk ketahanan suasupada pangan. Maka kami selaku pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, mengharap baik itu dari provinsi, kabupaten, hukupus pusat, tentang penggunaan bantuan-bantuan yang sudah kami terima dalam hal gabungan kelompok tani, gabungtan. Kami sudah mendapatkan eskapator, satu buah, dan juga tiga buah jonder. Dan juga harapan kami terkhusus kepada pemerintah pusat bahwa pengairan di desa kami sangat berpotensi, tetapi itu tidak bisa dilakukan ketika tidak ada campur tangan daripada pusat, karena memang angkarangannya sangat besar. Menurut kami, bendungan yang kami canangkan sesuai apa bentangan kali yang ada, ataupun sungai, itu kurang lebih 15 meter. Dan ketika ini terwujud, tentunya masyarakat desa kami akan sangat senang dan berbangga, dan akan sejahtera ketika areal pertanian sudah ada. Ya, kalau berbicara tagangan, itu ribuan. Tetapi yang kami ajukan kurang lebih 400 hektare. Dan itu sudah kami mulai menggagas. Hanya kami terkendala dengan adanya perusahaan yang menurut kami sangat merugikan masyarakat di sini. Perusahaan apa itu, Pak? Ya, utamanya pancalogan makmur CS. Itu sangat tidak berguna bagi kami, karena kedepan tentunya areal untuk kehidupan masyarakat kami hilang. Dan perusahaan itu tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketika ini terwujud, apa yang kami gagah selaku pemerintah, insya Allah desa ini akan menjadi percantohan dalam hal ketahanan pangan, dalam hal suasan pada pangan. Sedada dengan itu, ketua BPD Syaripudin mengatakan pihaknya ingin memanfaatkan lahan mereka agar bisa diolah. Apalagi selama ini pihaknya belum menerima bantuan dari manapun. Ia pun berharap agar Pemda berpihak kepada masyarakat, sehingga bisa meningkatkan dan kemajuan desa. Harapan saya dari pihak pemerintah, tolong berpihak kepada masyarakat, sangat berpihak. Jangan melihat bahwa perusahaan ini, orangnya besar atau orang berduit baru, pemerintah setempat termasuk kabupaten, berpihaklah kepada kami, Pak. Seperti itu, Pak. Berpihak kepada masyarakat yang ala kadar yang dalam arti ini, masyarakat bisa gunakan yang berikan haknya. Kan begitu, Pak. Tujuan kami di sini, masyarakat. Seandainya fungsi air ini, Pak, dipungsi dalam arti aluran-aluran sungai ini, Pak, tertutup. Tertutup, Pak. Tidak ada sungai lagi sekarang, Pak. Kami sudah tidak tahu yang mana sungai, yang mana gunung hari ini, Pak. Jadi, kita juga kementara dalam arti ini. Bahkan kita demo, Pak. Tolong, tolong pihak perusahaan buat kembali alur sungai kalau sudah-sudah digali. Tapi hari ini tidak ada perhatian, Pak. Buktinya, Bapak tadi lewat itu, Pak. Baru lagi menanam pasien. Mau kekeringan, Pak, karena alur sungai sudah tidak berpungsi. Warga pun yang mayoritas petani berharap mereka bisa bertani dengan baik dan bisa menghasilkan pendapatan yang baik. Apalagi lahan yang dimiliki cukup luas. Petani sawah di sini yang sudah bergerak, mulai bergerak, Pak? Banyak, Pak. Tidak bisa gitu. Oh, tidak bisa gitu. Banyak, ya? Ya, banyak. Yang jelas mereka sudah mulai menyambut dengan kedatangan program pemerintah desa ini. Ya, cuma keluhannya, Pak. Ini bendungan, Pak. Oh, bendungan. Karena air itu, Pak. Karena kalau kita bukkan sawah, pasti airnya, Pak, dibutuhkan. Harapan saya agar maju ke depannya itu warga tani itu bisa mengelola sawah atau perkebunan ya tani lah. Harapnya saya, Pak, sebagai masyarakat ini ingin meningkat persoalan pertanian atau persawahan. Persawahan, ya. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Mulyadik, menggabarkan untuk Anda. Terima kasih.